Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcasts, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Di dan Hong Wanting karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah dan sahabat Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar Bahasa Indonesia ya. Selamat datang kembali di seri kata episode ke-7. Di seri ini kita membahas kiasan, idiom, pepatah, dan peribahasa yang mengandung suatu kata. Kata yang akan kita bahas di episode ini adalah sayang. Mungkin para pendengar sudah tahu apa itu sayang. Sayang adalah perasaan yang mirip dengan cinta. Ketika kita sayang seseorang, kita mau membantu dan menemani orang itu. Kalau begitu, apa bedanya sayang dengan cinta? Cinta biasanya lebih romantis. Contohnya, cinta kepada pasangan. Seperti pacar, suami, atau istri. Kalau sayang, itu lebih umum daripada cinta. Bisa sayang kepada pacar, sayang kepada suami, atau istri. Bisa juga sayang keluarga, bahkan juga sayang hewan peliharaan. Seperti kucing, atau anjing. Aku jadi ingat waktu masih sekolah dulu, aku dan teman-teman pernah membahas friendzone. Waktu ditanya, apa bedanya cinta dengan sayang? Salah satu temanku menjawab, Kalau cinta, pasti sayang. Tapi sayang, belum tentu cinta. Nah, walaupun kata cinta lebih romantis daripada sayang, Sebenarnya, kata cinta jarang banget dipakai di kehidupan sehari-hari. Karena lebih baku dan puitis daripada sayang. Jadi, untuk pasangan yang berpacaran pun, kata sayang lebih sering digunakan. Waktu menyatakan perasaan, mereka bisa bilang, Aku sayang kamu. Selain itu, kata sayang juga bisa dijadikan kata panggilan. Ada juga variasi yang lebih imutnya, seperti ayang atau ayang. Nah, itu dia tentang perbedaan cinta dan sayang. Nah, apakah kamu tahu, kalau belakangan ini kereta api dan bus di Indonesia sudah jauh lebih rapi dan teratur dibandingkan dulu? Waktu aku masih kecil dulu, di dalam kereta api dan bus pasti ada banyak penjual yang menjual makanan ataupun barang-barang lainnya. Karena di dalam kereta api dan bus sudah sangat sempit, tidak luas, tentu saja para penjual ini tidak bisa pakai gerobak. Jadi, mereka membawa barang-barang jualan di tangan atau pakai kotak yang diletakkan di depan dada. Salah satu yang paling banyak aku temukan adalah penjual mainan. Sambil menunjukkan barang jualan mereka, mereka berteriak, sayang anak, sayang anak. Orang tuaku tidak pernah sekalipun membelikan aku mainan-mainan itu. Bukan berarti mereka tidak sayang anak ya. Justru karena sayang, aku selalu diajarkan hemat uang. Sebagai anak tunggal, anak satu-satunya yang tidak punya kakak ataupun adik, aku tentu saja adalah anak kesayangan orang tubuhku. Di dalam keluarga yang anaknya ada dua atau lebih, anak kesayangan biasanya adalah anak yang paling disuka. Mungkin karena dia paling baik atau paling pintar. Karena aku anak tunggal, kadang aku merasa kesepian. Pernah juga kepikir kalau punya kakak atau adik, hidupku sekarang bagaimana ya? Walaupun begitu, tetap saja jadi anak tunggal lebih banyak senangnya. Karena apapun yang terjadi, aku pasti selalu jadi anak kesayangan orang tuaku. Anak yang paling disayang. Nah, itulah arti kata sayang yang pertama. Perasaan yang mirip dengan cinta. Nah, arti kata sayang yang kedua sangat berbeda. Kata sayang bisa dipakai waktu kita merasa menyesal ataupun kecewa. Nah, ini ada contoh-contoh yang aku ambil dari episode tentang lagu Selamat Ulang Tahun. Contoh yang pertama. Sayang sekali, aku tidak bisa memutar lagu ini di podcast karena masalah hak cipta atau copyright. Jadi, aku sendiri yang akan menyanyikan lagu ini. Yang kedua. Dulu saat masih kecil, aku bercita-cita menjadi seorang dokter. Sayangnya tidak tercapai. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kurang lebih artinya sama dengan yuk kita dengarkan sebuah contoh dialog. Hai, gimana acaranya kemarin? Seru dan rame banget, Win. Sayang, kamu enggak dateng. Semoga kalian sudah mengerti ya cara menggunakan kata sayang ketika merasa menyesal atau kecewa. Arti kata sayang yang ketiga berbeda lagi. Kata sayang bisa kita gunakan ketika kita merasa tidak mau rugi. Apa itu rugi? Misalnya, kamu membeli barang harganya 5 ribu, lalu kamu jual 6 ribu. Itu berarti untung. Kalau kamu beli 5 ribu, lalu kamu jual 4 ribu, berarti rugi. Nah, kata sayang bisa digunakan ketika kamu merasa tidak mau rugi. Merasa tidak ingin kehilangan sesuatu. Supaya lebih mudah dimengerti, yuk kita dengarkan contoh percakapannya. Sayang, ini dapat voucher beli makan 100 ribu diskon 50 persen. Wah, oke, besok kita pakai ya. Tapi di voucher tulisannya harus dipakai hari ini. Sayang banget kalau dibuang. Aduh, udah kenyang. Masa makan lagi? Nah, di percakapan tadi, kita bisa menemukan dua kata sayang. Sayang, ini dapat voucher. Di sini, sayang adalah panggilan kepada pacar. Sayang banget kalau dibuang. Di sini, kata sayang artinya tidak mau rugi. Yuk kita coba dengarkan percakapan yang kedua. Sayang, malam ini aku lembur sampai jam 12 ya. Malam banget. Ya, bonusnya banyak. Gede banget. Sayang, kalau enggak diambil. Semoga para pendengar sudah mengerti ya cara menggunakan kata sayang ketika kita merasa tidak mau rugi. Yuk kita lanjut ke pepatah. Pepatah dalam bahasa Inggris adalah saying. Pepatah yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini sering digunakan waktu berkenalan dengan orang baru. Tak kenal maka tak sayang. Artinya, mengenal seseorang itu sangat penting. Kita tidak mungkin bisa bekerja atau berkegiatan dengan orang baru kalau belum kenal. Pepatah yang kedua. Ada uang abang disayang. Tak ada uang abang melayang. Pertama-tama, siapa itu abang? abang di beberapa daerah di Indonesia artinya adalah kakak laki-laki. Tapi, di dalam pepatah ini abang adalah sebutan untuk pacar. Laki-laki dalam suatu hubungan. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang. melayang artinya kurang lebih sama dengan terbang. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang. Artinya adalah hubungan yang materialistis. Orang yang materialistis bisa disebut matre atau mata duitan. Dalam bahasa Inggris kurang lebih sama dengan gold digger. Nah, itulah pepatah yang mengandung kata sayang. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah dialog. Dialog ini cukup panjang. Dialog terpanjang yang pernah aku buat di podcast ini. Di dalam dialog ini, aku memasukkan semua yang sudah kita pelajari di episode ini. Dialog ini adalah tentang percakapan seorang ibu, seorang mama, dan anak perempuannya. Yuk kita dengarkan. Anak kesayanganku akhirnya pulang. Kangen banget loh. Aku juga kangen ma. Mana ayangnya? Diajak main ke rumah dong. Udah putus ma, minggu lalu. Loh, kenapa? Sayang banget, kan udah pacaran lima tahun. Ah, pas aku ulang tahun, dia beliin tas Chanel. Ternyata tas diskonan, lima puluh persen lagi. Aduh, anak kesayangan mama ternyata matre. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang. Iya, turun dari mama. Bisa aja kamu. eh, kemarin teman mama tanyain kamu loh, mau dikenalin sama anak cowoknya. Nggak mau ah, baru juga putus. Yah, kenalan aja dulu, sayang kalau nggak dicoba. Tak kenal, maka tak sayang. Hmm, yaudah deh, kapan? Besok malam ya? Hah, cepat banget. Nah, itulah dialognya. Di dialog tadi, aku menggunakan bahasa yang lebih alami. Bahasa sehari-hari yang tidak terlalu baku. Apakah kalian bisa mengerti? Apakah dialog tadi membantu kalian untuk lebih mengerti kata sayang? kirimkan pendapatmu ke podcastbahasaindonesia at gmail.com ya. Bisa juga langsung tulis di kolom komentar atau jawab pertanyaan di Spotify. Episode kali ini sampai di sini. Semoga kalian belajar banyak hal baru tentang kata sayang dan kosa-kata lainnya dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk episode-episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosial dan memberikan penilaian di Apple Podcast dan Spotify. Sampai jumpa di episode berikutnya. Daaah! Sampai jumpa berikutnya.